Mantan Bupati Tebo, Perode 1996-2001, mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta pada Minggu 6 Oktober pukul 6 waktu Indonesia Bagian Barat. Dia merupakan anggota DPR Republik Indonesia dengan perolehan suara sebanyak 18.568 pengganti Asad Syam yang sebelumnya di PAW atau Pergantian Antara Waktu. Menurut informasi, jasad almarhum diberangkatkan sekitar pukul 5 melalui jalur udara dari Jakarta menuju Rumah Duka. Perumahan Purimayang, Kelurahan Mayang, dan akan disemayamkan di Kota Jambi. Menurut para kerabat dan teman dekatnya almarhum, Sofian Ali dikenal semasa hidupnya sosok yang patut menjadi percontohan. Beliau merupakan sosok yang bersahaja dan cukup disenangi oleh orang di sekitar almarhum, apalagi saat dia menjabat sebagai bupati. Yang pertama yang perlu ya kita sampaikan Inolilai Wahine Ilai Bajikunnya atas pulang ke rumah solannya Pak Almarhum Sofian Ali ini. Beliau ini sosok orang yang kulit. Dan di pemerintahan beliau berkipra cukup panjang. Mulai dari setak biasa, terakhir jadi bupati, setelah habis karir bupatinya dia masuk ke arena politik. Di arena politik pun beliau ini cukup-cukup bersendirikan oleh partai melihat sosok dia. Sebetulnya kami keluarga besar, terlihat sangat kehilangan beliau. Karena beliau ini adalah sosok orang sebagai panutan di dalam keluarga. Jadi samping itu memang di dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, beliau ini mungkin banyak sudah mengetahui karirnya memang dari bawah. Dari bawah, pegawai biasa, kemudian jadi camat, menjadi kepala dinas, menjadi bupati, menjadi kepala dinas lagi di provinsi, kemudian menjadi di PRRI. Dan beliau ini juga adalah orang pertama yang menjadi ketua IPD Demokrat Provinsi Jambi. R. Yusuf, Cek TV, melaporkan.